Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya bisa membawakan kisah dari Masrubah Faki Sebelum kita masuk ke kisahnya Mari kita harus berdoa dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia selangkapnya Momo Senin pagi yang cerah Menjadi hari terakhir ku bersatu selajang Dan sekitar jam 10 Aku juga resmi menyandang gelar baru Sebagai seorang istri Istri dari seorang laki-laki yang ku kenal Satu tahun lalu di sebuah tempat pariwisata Meski dia bersatu seorang duda Namun orang tuaku serta hati ini Tidak mempermasalahkan dan menerima dengan ikhlas Setelah resepsi sederhana yang digelar di keluarga ku Yang hanya dihadiri teman, tetangga, dan kerabat dekat ku Juga beberapa keluarga dekat dari Mas Dino Aku dan Mas Dino sementara tinggal di rumah orang tuaku Sampai masa liburu cuti Mas Dino yang bekerja di sebuah perusahaan properti Tau karyawan baru biasa ya Habis Mas Dino membayangku ke rumahnya sendiri di sebuah kota hujan Rumah dari hasil jerih payah Perjuangan bersama istri pertamanya Tak kupungkiri Ada rasa nyeri di hatiku ketika aku harus tinggal di rumah itu Dimana semua perjuangan baklasmi Nama samaran istri pertama Mas Dino Waktu hidup terkumpul Dari mulai perabotan sampai pernah pernikiasa dalam rumah Masih utuh dan tertata rapi Rumah yang tak begitu besar dengan dua kamar bersebelahan Ruang dapur menjadi satu dengan ruang makan Serta ruang tamu berukuran 3x3 Resmiku tempati Awal tinggal aku biasa saja Tak ada hal aneh atau janggal menurutku Di samping rumah Mas Dino Di pemukiman penduduk yang ramai Dan tak begitu jauh dari jalan raya Dengan tetangga sekeliling yang ramah dan begitu bersahabat Sehingga membuatku betah dan cepat beradaptasi dengan lingkungan Hingga suatu malam aku merasa suasana yang berbeda Malam yang seharusnya dingin dengan hujan turun dari sore dan baru berhenti beberapa menit lalu Tapi tidak malam itu Aku yang sendirian di kamar seperti biasa ketika Mas Dino lembur Merasakan hawa gerah berkali-kali keusap leherku yang berkeringat Sampai tak ku hitung berapa banyak tisu ku habiskan Aku mencoba berpikir positif ketika hidungku tiba-tiba mencium harum bunga yang biasa tumbuh Di tanah kuburan Mungkin Ada tetangga yang menanam dan sedang mekar Pikirku Namun semakin lama wangi bunga Kamboja semakin menyangat Seakan memenuhi ruang kamarku Sampai tak tahan lagi Kuputuskan keluar kamar Berharap mendapat udara segar Tapi sayang Baru saja kakiku akan melangkah ke ruang tamu Telingaku mendengar suara seorang anak kecil dan wanita tengah tertawa riang Seolah mereka sedang bermain di dalam sebuah kamar yang berdampingan dengan kamarku Kudekatkan telingaku di pintu kamar tersebut Meski dengan jantung berdebar-debar Sesaat suara itu hilang Sempat kupikir Itu halusinasiku yang berlebihan Namun aku salah Suara tawa itu kembali terdengar ketika aku baru tiga langkah beranjak Tubuhku mulai merinding Kulirik jam yang tergantung di diding menunjukkan pukul 8 Belum ada tanda-tanda mas Dino pulang Aku Semakin tercekat Mendengar suara tawa si kecil yang mengeras di Barengi wangi bunga kamboja yang juga semakin menyengat Rasa penasaranku yang mengebu mendorongku mendekati pintu kembali Kudekatkan mata kananku ke lubang kunci yang kecil Kosong Mataku tak melihat apapun di dalam kamar Tapi aku merasa ada yang aneh Siapa yang menghidupkan lampu? Batinku bertanya Jelas-jelas kamar yang setiap hari aku bersihkan tak pernah ku hidupkan lampunya Lalu siapa? Tak ada jawaban di hatiku Aku masih berdiri tertegung di depan kamar Tanpa menyadari mas Dino sudah berada di sampingku Kamu kenapa dek? Oh pucat gitu Tanyanya menyadarkanku Eh mas Dino Sudah pulang toh Kok gak salam dulu mas Dino? Jawabku dengan gugup menutupi rasa kagetku Loh Kamu yang aneh dek Aku sampai ada lima kali mengucap salam sama ngetok pintu Mas kira kamu udah tidur Makanya mas langsung masuk Untung juga mas bawa kunci serep Saud mas Dino Membuatku bertambah kaget dan bingung Kamu kenapa kau berdiri disini? Sampai-sampai gak tau kalau mas pulang Kucap mas Dino kembali Aku diam tak menjawab Tak mungkin ini ku ceritakan padanya Secara mas Dino orang yang tak percaya dengan hal-hal mistis maupun makhluk-makhluk gaib Eh gak apa-apa mas Aku minta maaf Mungkin karena lagi ngelamunin kamu sampai gak dengar yang dilamunin Ternyata Udah pulang? Jawabku berbohong Untuk mengalihkan suasana yang tak enak Ku gandeng lengannya masuk kamar Ku suruh mas Dino ganti baju seraya menungguku membuat hanya segelas kopi Meski mengangguk Tapi ku lihat wajah mas Dino Masih tampak penuh Tanda tanya Ketika aku sibuk membuat kopi Tiba-tiba Bulu kuduku merinding Seperti ada tiupa yang menyapu leher belakangku Aku menolai untuk memastikan Mihil Selesai ku aduk segelas kopi panas yang akan kusuguhkan pada suamiku Hampir saja aku menumpahkan segelas kopi panas dari nampan Ketika segelebat sosok seperti anak kecil berlari di hadapanku Yang membuat aku terkejut Kuedarkan padanganku ke sekeliling Tapi tetap saja Mataku tak melihat apapun Ku percepat langkahku sambil membawa segelas kopi dengan buru-buru Lega hatiku Saat ku lihat mas Dino Sudah duduk di ruang keluarga Menonton sebuah acara di televisi Diminum mas Ucapku kalem Mas Dino yang masih fokus dengan mata tertuju ke layar TV hanya berdehem Ku sandarkan tubuhku di sampingnya Meski mataku melihat ke arah layar TV Namun dikiranku melayang dan mencerna semua kejadian yang aku alami Perasaanku mulai tak nyaman kembali Seolah aku tengah diawasi Berkali-kali kulirik luang dapur Karena aku merasa juga mata yang mengawasiku berasal dari sana Sekilas aku melihat seperti bayangan seorang wanita yang sedang menari Diikuti bayangan anak kecil Ada apa tuh dik? Oh sepertinya kamu begitu gelisah? Tanpa sadar tanganku menuju ke ruang dapur sebagai jawaban pertanyaannya Mata mas Dino mengikuti arah terunjukku Namun sepertinya ia tak melihat bayangan-bayangan yang kulihat Malah ia kini yang menatapku dengan wajah terlihat bingung Dari tadi mas merasa kamu gini aneh Sebenarnya ada apa? Ucapnya tegas membuatku tertunduk Mas Dino bangkit Mematikan TV Dan mengajakku masuk ke kamar Ingin rasanya aku menceritakan apa yang aku alami Namun aku takut malah membuat mas Dino marah Ia memang paling tak suka membicarakan hal-hal gaib maupun mistis Beberapa menit kemudian ku dengar dengkuran lirihnya Ia sudah pulas dalam mimpi tanpa mengatakan sepatah kata pun sebelum tidur Tak seperti biasanya Mungkin mas Dino terlalu capek pikirku Malam semakin larut Suara kendaraan yang biasa terdengar sampai di kamarku jika malam sudah larut Kini sunyi Berkali-kali kupaksa mataku untuk terpejam Namun setiap aku memijamkan mata Sosok bayangan seolah berada di pelupuk mataku Sosok yang tak ku kenal Sosok yang menatapku dengan mata penuh kesedihan Dek Bangun dek Suara lembut dan sentuhan lembut mas Dino di pundaku Membuat mataku perlahan terbuka Sempat terkejut aku melihat mas Dino telah berpakaian rapi Ku merikin jendela yang sudah terbuka dan Ah aku bangun kesiangan Pagi itu aku merasa sangat bersalah pada mas Dino Dia berangkat kerja tanpa sarapan maupun meneguh kopi yang biasa aku siapkan Walaupun ia tak terlihat marah Namun hatiku tetap merasa berdosa Sepeninggalan mas Dino Aku yang masih bermalas-malasan di kamar mendengar suara gebericik air dari keran yang terbuka Ah mas Dino pasti lupa nutup keran Pikirku Segera kulangkakan kakiku meluju kamar mandi Yang hanya berjarak beberapa meter dari kamarku Aku tertegun melihat pintu kamar mandi yang tertutup rapat Disusul suara Kepiuran air Layaknya orang yang tengah mandi Membuatku bingung Jika mas Dino sudah berangkat kerja Lalu siapa yang sedang mandi Ucapku dalam hati Pagi itu benar-benar membuatku bertambah shock Jelas telingaku mendengar suara gebericik air Ditambah suara gayung menimba air dan kebuiran Tapi Ketika tanganku mendorong dan membuka pintu kamar mandi Kosong Jangankan orang mandi Lantai kamar mandi pun dalam keadaan kering Lama aku berdiri mematung di depan kamar mandi Otaku mencerna kejadian yang baru saja aku alami Namun Otaku pun tak mampu menjawabnya Malah semakin membuatku merinding Aku mencoba menepis otak liarku dan berpikir positif Meski hatiku sendiri Dengaranku dan Namun tiba-tiba suara itu hilang Kuedarkan padanganku ke segala penjuru kamar Setelah aku buka lebar-lebar pintu itu Namun nyihil Hanya tumbukan bantal dan selimut Masih rapi di atas ranjang Lemari yang tertutup rapat dan rak kecil dengan barang mainan Tetap di tempat Ada yang aneh aku rasakan ketika kakiku melangkah masuk Meski bukan pertama kalinya aku memasukinya Namun kali ini aku merasakan hawa yang berbeda Aku merasa hawa dingin menyapu kulit wajah dan leherku Semakin merinding Tatkala aku merasa ada mata yang menatapku dengan tajam Segera aku keluar dan menutup pintu Serta kembali ke kamarku Dengan buru-buru Ku baringkan kembali tubuhku bersama rasa takutku Perasaanku kini benar-benar yakin Jika ada sesuatu di dalam kamar itu Kamar bekas Mbak Lasmi Sore itu Langit kembali dipenuhi awan-awan hitam Menandakan jika sebentar lagi Rahmat dari Tuhan akan turun Aku yang tengah duduk di teras berharap Mas Dino pulang cepat Tampaknya harus kecewa Setelah ku buka sebuah pesan di gawaiku dari Mas Dino Yang ku baca Jika dia kembali pulang malam Aku tarik nafas dalam-dalam Jalanan mulai sepi Karena langit sudah mulai menjatuhkan butir-butir kecil yang disertai angin Membuat hawa dingin mulai menusuk Kilat-kilat pun kini mulai ikut andil Meskita disertai petir Membuatku sedikit ngeri Sayup-sayup terdengar lantunan adhan maghrib dari sebelah barat Menandakan jika waktu sudah beranjak malam Sejenak ku kuatkan hatiku sebelum masuk ke dalam rumah Ada rasa taenak dan was-was yang menggelayuti Ketika kakiku melangkah masuk Apalagi saat ku lewati kamar bekas Mbak Lasmi Ku putar lagu-lagu kesayanganku lewat handset dari gawaiku untuk sedikit mengurangi kecemasanku Hingga lagu ketiga baru habis aku dengar Tiba-tiba Telingaku mendengar suara pintu terbuka Aku yang awal ceria karena menduga Mas Dino yang pulang Melepas handset dari kedua telingaku Namun Sampai beberapa menit Aku menunggu tak ada langkah ataupun suara Mas Dino Perasaan taenak kembali menghampiriku ketika ku coba memanggil nama Mas Dino Beberapa kali Tapi Tak ada Sahutar Kudengar kembali suara pintu depan seperti terbuka dibarengi suara saklar lampu yang ditekan Membuatku bertanya-tanya Kuberanikan diri untuk bangkit dan melangkah keluar Sungi Hanya rintik yang semakin deras kudengar Aku sedikit kaget ketika ku lihat pintu depan terbuka dan bergoyang keluar masuk tertiup angin Aneh Pikirku Padahal aku yakin Padahal aku yakin Jika pintu itu sudah aku kunci Ketika aku membalikan badan setelah menutup dan mengunci pintu kembali Mataku dikejutkan satu sosok yang tengah duduk di kursi tamu Sosok perempuan berwajah pucat pasi dengan memakai gaun putih panjang sampai melebihi kakinya Aku benar-benar tercekat ketika sosok itu menatapku dengan datar Keringat dingin mulai keluar dari lubang pori-poriku dan semakin lemas tubuhku karena ketakutan saat tangan kananku seperti disentuh sesuatu yang dingin Dingin sekali Sedingin sekujur tubuhku saat sebuah tangan dengan jari-jari mungil menggenggam tanganku Tangan dari seorang anak kecil yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingku Matanya menatapku dengan tatapan kosong Wajahnya sama pucatnya dengan sosok wanita yang masih duduk di kursi Ekspresi wajah keduanya sama Wangi bunga melati dan kamboja semakin membuat berat kepalaku Kakiku yang sudah tak mampu menahan karena gemetar Membuatku terduduk bersimbuh di depan pintu Namun ini semakin membuatku ketakutan ketika sosok anak kecil perempuan itu Duduk di pangkuanku dengan wangi bunga kamboja tersium pekat dari tubuhnya Membuat pandanganku gelap Maaf pak, mungkin istri saya hanya kecapean saja Telingaku mendengar suara mas Dino bicara agak keras di luar kamar Tapi entah dengan siapa Sebab setelahnya tak ada sahutan atau suara mas Dino kembali Perlahan ingatanku kembali pulih setelah beberapa menit aku membuka mata Satu ingatan yang membuat keringat dingin kembali keluar dari tubuhku Mas, mas Dino Panggilku pelan Tak ada sahutan Sampai beberapa menit kemudian aku paksakan tubuhku untuk bangkit Sedikit terseo kakiku melangkah menahan ngilu dan pusing kepalaku Sepih Meskipun lampu ruang keluarga masih nyala Tapi tak kulihat mas Dino Padahal TV di ruangan itu masih nyala Mas, mas Dino Mas Dino dimana Kembali aku mencoba memanggil suamiku Namun lagi-lagi tak ada sahutan Dengan masih menahan rasa takut aku mencoba mencari keberadaan mas Dino Jantungku kembali berdetak kencang ketika mataku meliri ke kamar itu Kamar yang awalnya hening Kini terdengar suara wanita seperti tengah bernyanyi Menina bobokkan seorang anak Goyah kakiku Menahan tubuhku yang kembali menggigil Bau wangi kembang Kampoja Semakin mengingatkanku Akan kejadian beberapa jam lalu Yang membuatku pingsan Tapi kini bau wangi dan suara itu Kembali lagi Tak sanggup rasanya jika aku harus mengalami hal itu kembali Segera kupaksakan kakiku cepat masuk ke dalam kamarku Kututupi tubuhku dengan serimut tebal Meski keringat sudah membasahi pakaian ku Yang kupikir tak lagi ku dengar suara itu Tapi aku salah Suara itu malah semakin terdengar jelas Yang dibarengi Isakan tangis Tubuhku benar-benar mati rasa saat itu Bahkan hampir saja Kesadaranku hilang lagi Andaikan mas Dino tak segera datang Mas Mas Dino dari mana Aku takut sekali mas Ucapku sembari ku tumpahkan air mata ketakutanku dalam pelukanya Kamu tenang dulu deh Coba tenang Sahut mas Dino yang tak ku iraukan Coba kamu ceritakan Ada apa Ucapnya kembali setelah dengan sabar menungguku sedikit tenang Perlahanku renggangkan pelukan dan ku tatap dalam-dalam mas Dino Sebelum ku ceritakan semuanya Mas Dino tertegun Seolah ragu dengan semua yang ku ceritakan Bahkan tak ada reaksi apa-apa ku lihat Kecuali senyum dan kata-kata Yang membuat dadaku sesak Sudahlah Mungkin kamu capek Atau sedang banyak pikiran Tak mungkin ada syaitan atau hantu Atau apalah di dunia ini Apalagi rumah ini Ucapnya Ya pagi itu Tak ada semangat sedikitpun dalam diriku Ditambah mas Dino tak mau libur barang sehari saja untuk menemaniku Membuatku malas untuk bangun dari tempat tidur Walau kebutuhan sudah mas Dino siapkan Aku tetap enggak engeh untuk menyentuhnya Sampai seharian aku hanya berdiam diri di kamar Tidur Dan bermalas-malasan Ketika ku lihat waktu sudah sore Ku paksakan untuk beranjak mandi Setelah sebelumnya ku chat mas Dino Agar bisa pulang cepat Kecewaan kembali aku rasakan Saat ku lihat balasan dari chat dari mas Dino Yang tertulis Lembur kembali Sedih Kecewa Dan takut pastinya Sudah membaur dalam diriku Apalagi cuaca kembali seperti kemarin Mendung Ku paksa mulut dan perutku Terisi makanan yang sedari pagi disiapkan mas Dino Dingin Makanan yang sudah tersaji beberapa jam lamanya Sedingin perasaan dan kulitku yang mulai dilanda kecemasan Setelah memberaskan semuanya Aku kembali ke kamar Berharap mas Dino segera pulang Atau malam ini tak ada kejadian apapun Malam semakin beranjak Rintik krimis semakin menambah kecemasanku Apalagi Suasananya ku rasa begitu sunyi dan senyap Baru saja ku baringkan tubuhku dan menarik selimut Suara ketukan pintu di kamarku Seketika mengagetkanku Ketukan berulang-ulang membuat jantungku berdebar kencang Berkali-kali ku sahuti dengan kata Siapa? Namun tak ada sahutan Aku yang tak tahan lagi dengan suara ketukan semakin kencang Membaranikan diri untuk membuka pintu kamarku Namun tak ku lihat siapapun di luar kamar Yang langsung membuatku disusupi rasa takut Baru saja ku menutup pintu kembali Wangi bunga Kambuja Kini tercium tajam di dalam kamar Dan TIK Jantungku terasa berhenti Berdedak Saat mataku Melihat kemeja rias Sesosok tubuh berambut panjang Tengah duduk membelakangiku Lemas tubuhku seakan tak bertulang Ketika sosok bergaun putih Membalikan tubuhnya Jelas sekali wajah putih-pucat dengan mata sedikit mendelik ke atas Sampai terlihat putih semua bola matanya Tak kuasa lagi aku berdiri Aku terduduk di tepi ranjang Dengan pandangan tetap ke arah sosok yang kini tersenyum kepada aku Mbak Aku numpang momong Aku numpang momong disini mbak Telingaku mendengar jelas sosok itu bicara padaku Kadaanku semakin tak haruan ketika mendengar suara tertawanya Sembari melayang ke arahku Kini sosok itu tempat berada di hadapanku Tak ku lihat kakinya memijak lantai Tertutup oleh gaun putih yang memanjang Wangi bunga kamboja yang keluar dari tubuhnya kini sangat menusuk hidungku Seringayan dari bibirnya begitu menakutkan dengan mata masih menatap ke arahku Mbak Aku numpang momong Aku numpang momong Ucapnya kembali diulang-ulang Sembari tertawa ngikik Lalu melayang keluar dari kamarku Aku yang masih terduduk dengan keadaan sudah seperti mati rasa Sangat lega Saat mendengar suara kendaraan Mas Dino terdengar berhenti di teras Kamu kenapa dek? Teriak Mas Dino ketika baru masuk melihatku duduk tersimpu dengan wajah pucat dan berkeringat Mulutku kaku seperti terkunci saat itu Ingin rasanya aku teriak sekencang-kencangnya Tapi tubuhku benar-benar tak berdaya Sampai Mas Dino mengangkat dan membaringkan tubuhku diranjang Mulutku masih terkunci rapat Kulihat Mas Dino Begitu panik melihat kondisiku Sampai berkali-kali ia mondar-mandir keluar masuk kamar Seakan tengah mencari sesuatu Tapi Entah apa yang dicarinya Mas Mas Dino Mas Panggilku pelan Hening Tak ada sahutan dari Mas Dino Padahal baru beberapa menit Kulihat Mas Dino keluar dari kamar Sampai beberapa saat Aku menunggu sembari mengumpulkan kembali kesadaranku Namun tetap saja tak kulihat lagi sosok Mas Dino Hingga beberapa menit kemudian Tering aku mendengar seperti suara percakapan dari kamar sebelah Sedikit menegang Setelah ingatanku kembali memikirkan tentang kejanggalan kamar itu Pertarungan antara rasa takut dan penasaran mendera batinku Sampai beberapa saat Hingga kemudian rasa penasaranku lebih kuat Setelah mendengar kembali suara percakapan Dimana satu suara yang samar ku dengar dari seorang laki-laki Perlahan Kukumpulkan keberanianku dan segera bangkit Ada yang aneh ketika kakiku sudah berpijak di lantai Aku merasa satu dorongan Kuat Tiba-tiba menuntunku untuk langsung mendekati pintu kamar Dengan perasaan berdebar Aku menempelkan telingaku di pintu Sedetik kemudian aku mendengar dengan jelas satu isakan dan ratapan Dari suara yang amat ku kenal Mas Dino Dingin ku rasakan sekujur tubuhku Ketika ku dengar Mas Dino menyebut berkali-kali nama Mbak Lasmi dan Ismi Suara ratapannya seperti sedang menyesali sesuatu yang terjadi Namun tak jelas bagiku Kejadian apa yang membuatnya sampai menangis pelu Aku yang masih fokus menguping di depan pintu Terkejut dengan bau wangi kamboja yang tiba-tiba tercium menusuk Sampai beberapa saat kemudian Sebelum Aku sempat berpikir jauh Lampu di ruang keluarga padam Aku yang kebingungan dengan keadaan gelap Berniat kembali ke kamarku Namun langkahku terhenti Ketika di kursi panjang Yang biasa buatku dan Mas Dino duduk sembari nonton acara TV Aku melihat satu sosok tengah duduk membelakangiku Sosok yang terlihat dari sorotan lampu kamarku sedikit membuat mataku jelas Jika ia seorang wanita Kepalanya yang menyandar dengan rambut panjang tergerai ke belakang kursi Sampai menyentuh lantai Cukup meyakinkanku Meski tak kulihat wajahnya Tubuhku bertambah dingin dan kaku Jantungku semakin terpacu melihat sosok yang tengah duduk terdiem Dengan wangi bunga kamboja yang berasal dari tubuhnya Sosok yang baru beberapa jam lalu duduk di meja riasku Kini sudah menampakkan diri kembali di ruang keluarga Di hadapanku Tak kuasa lagi aku menahan ketakutanku Ketika ia berdiri dan menoleh padaku Wajahnya seputih kertas dengan mata melotot Dari pipinya sekilas kulihat seperti ada air mata meleleh Entah kekuatan dari mana Kali ini aku bisa mengeluarkan suara jeritanku hingga membuat Mas Dino yang berada di dalam kamar Terdengar mengunggap pintu dengan keras Mas Dino kulihat sejenak terpaku Ia sepertinya juga melihat sosok perempuan bergaung putih panjang Yang masih berdiri dengan tatapan tajam Tapi Kini bukan hanya satu sosok saja kulihat Sosok anak kecil yang pernah membuatku pingsan pun Tiba-tiba muncul dengan menggandeng tangan di sisi kanan sosok wanita dewasa Tatapannya kosong tak berekspresi Dengan wajah sama putihnya Membuatku semakin tercekam ketakutan Meski kini di dekatku ada mas Dino Lasmi, Ismi Ku dengar mas Dino mengucap dua nama sosok itu Aku semakin menggigil ketakutan setelah mendengar ucapan mas Dino Sebab yang ku tahu Mbak Lasmi dan Ismi sudah meninggal dunia Itu artinya Dua sosok yang kini di depanku dan mas Dino adalah roh mereka Pergilah Lasmi Tolong Jangan ganggu kami lagi Kita sudah beda alam Aku mohon maaf Lasmi Ismi Aku juga mohon jangan ganggu kami lagi Maafkanlah aku Ucapan mas Dino Pada sosok bahas Lasmi dan Ismi anaknya yang jelas di telingaku Menyesakan berbagai pertanyaan dan ganjalan Saat aku tertunduk memikirkan ucapan mas Dino Tiba-tiba kurasakan sentuhan di kedua bahuku Sedikit tergajut Aku langsung mendongakan kepala dan melihat wajah mas Dino Sudah berada di depan wajahku Sudah dek Dia sudah pergi Ucap mas Dino padaku Dan benar saja Mataku tak melihat lagi dua sosok yang beberapa hari ini menerorku Keadaan ruang keluarga pun sudah kembali terak Kutumbahkan air mata ketakutanku dalam pelukan mas Dino Sampai beberapa lama hingga membuat tenggorokanku terasa serak Aku menatap wajah mas Dino dalam-dalam sebelum beberapa pertanyaan meluncur dari mulutku Ingin tahu yang sebenarnya terjadi Mas Dino menarik nafas dalam Seperti berat dan menyesakan Sebelum menceritakan panjang lebar kepadaku Rupanya Pernikahan mas Dino dan mbak Lasmi Tidak didasari rasa cinta Mas Dino menikahi mbak Lasmi atas dasar belas kasihan Karena mbak Lasmi hamil dengan pacarnya ketika sama-sama kuliah di luar negeri Namun rupanya sang pacar tak mau bertanggung jawab Hingga membuat mbak Lasmi putus asa Mas Dino yang juga bersahabat dengan mbak Lasmi sejak SMP Akhirnya menikahi mbak Lasmi demi menolong menyelamatkan mbak Lasmi Yang beberapa kali ingin mengakhiri hidupnya Dengan cara bunuh diri Sering berjalannya waktu Orang tua mbak Lasmi yang awalnya mengacukan pernikahannya dengan mas Dino Sedikit demi sedikit mulai bisa menerima Tapi masalah datang ketika anak yang dikandung mbak Lasmi lahir Bayi mungil perempuan yang bernama Ismi Membuat mas Dino membencinya Sampai umur 5 tahun Belum pernah sekalipun Ismi merasakan gendongan mas Dino Mbak Lasmi menyadari dengan sikap mas Dino Sebab Ismi bukan darah dagingnya Sampai satu hari yang malang menimpa Ismi Ia ditemukan pingsan di dalam kamar Ketika mbak Lasmi bekerja di sebuah PT Sedangkan mas Dino tak mempedulikan meski tahu Ismi pingsan Sampai akhirnya Sampai akhirnya diketahui jika Ismi menderita reokimia Namun itu juga tak membuat perasaan mas Dino berubah Ia tetap acu dengan keadaan Ismi yang semakin memprihatinkan Membuat mbak Lasmi terpaksa berhenti bekerja demi bisa Mbak Lasmi yang amat sayang dengan Ismi Terburuk Sampai beberapa bulan selalu mengurung diri di kamar Bahkan ia tak mau disentuh oleh siapapun termasuk mas Dino Mbak Lasmi sedikit terganggu kejiwaannya Sebab ia selalu menjawab Momong Jika ditanya Kenapa gak pernah keluar Sampai akhirnya ayah pun ditemukan meninggal di kamar Yang didiagnosa menderita liver komplikasi Setelah mendengar semua cerita mas Dino Pikiranku berkecamuk Tak bisa ku bejamkan mataku sampai pagi menjelang Hari itu juga Aku memutuskan untuk pulang sementara ke rumah orangtuaku Ada perasaan yang tak bisa kuungkapkan mulai hari itu kepada mas Dino Kuakui mas Dino seorang jentel dengan bercerita apa adanya meski terlambat Kenapa? Karena ia mau bercerita setelah aku mengalami teror yang membuatku trauma Dan rupanya Keperadaan dua sosok yang menerorku sudah mas Dino ketahui sejak lama Namun ia berpura-pura tak percaya hal goib dengan alasan yang kupikir tak masuk akal Aku terpaksa pulang ke rumah orangtuaku meski berkali-kali mas Dino merayu dan memberi peringatan padaku Namun rasa kekecewaanku tetap membuat mas Dino tak bisa mencegahku Hingga cerita ini aku curhatkan Aku masih berada di rumah orangtuaku Meski Mas Dino berkali-kali memintaku Untuk kembali ke rumah itu Namun Rasa kecewa dan traumaku belum bisa kuhapus Sampai terkadang terbersih dalam hatiku untuk berpisah dengan mas Dino Tapi belum bisa kuungkapkan karena jujur masih ada rasa cinta untuk mas Dino Mari kita doakan bersama untuk tokoh-tokoh yang berada di dalam kisah ini Dan tentunya juga kita doakan penulis Mas Urwafaki Agar selalu bisa menceritakan kisah-kisah yang bermakna Atau hikmahnya yang bisa kita ambil ya Dan mari kita berdoa Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Penulis berkata Mohon maaf jika cerita ini kurang menarik ya Hanya ingin berbagi Semoga ada yang bisa diambil nikmahnya Mohon maaf sekali lagi Jika penulis yang diizinkan menuliskan cerita ini kurang pas Dalam kalimat dan tulisan Sebab penulis masih dalam tahap belajar Dan Saya Admin Fakta Sejarah Mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Urwafaki dan Tungunya Terima kasih ya buat teman-teman ya Dan sampai jumpa di kisah lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Tetap di Fakta Sejarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!